Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel youtube aku, Densetsukage dan di video kali ini, aku bakalan ngasih tau ke kalian ada MOBA baru yang rilis di server Indo dan MOBA ini bernama Honor of King dan gue juga pengen ngasih tau ke kalian kalau gue bakal mainin game hook ya guys ya, Honor of King dan ke depannya mungkin bakalan ada konten-konten hook yang banyak ya guys ya di channel ini jadi ini adalah konten hook gue yang kedua guys kalau yang pertama itu waktu belum di original server ya masih kayak server luar dan ini server Indo guys dan disini kalian bisa lihat ya tampilan menu hooknya menurut gue gak beda jauh sama yang sebelumnya guys tapi kali ini bahasanya bahasa Indonesia ya guys ya dan disini gue pake hero HUOI untuk sistem matchmakingnya dia gak beda jauh kayak MOBALE LEGEND ya dan disini kalau kita udah pilih hero-nya otomatis role yang kita isi itu udah pasti ya guys ya jadi misalkan kalian udah pilih MM jadi tim kalian atau temen-temen kalian gak bakal bisa ngisi role MM ya jadi mereka akan ngisi mungkin mid lane atau XP lane atau jungler gitu guys sesuai dengan hero yang udah dipilihin oleh Honor of Kingnya guys jadi gak ada lagi tuh yang namanya dark system ya guys ya jadi disini matchnya seimbang dan real guys adil guys oke jadi ini tampilan loading screennya guys saat mau memulai di gamenya dan ini dia guys kita sudah masuk ke dalam gamenya wow tampilannya keren banget guys kayak ada kembang api gitu ya guys ya pas lagi mulai wow meriah banget ya dan disini kita dikasih tau juga lane kita guys tuh sama ya kayak ML cuma bedanya ini lebih bagus sih grafiknya guys nah seperti biasa disini kita akan beli item dulu guys dan kalau kalian dengerin ya voice lane-nya itu lebih keren guys sumpah pendapat gue sih ya begitu guys lebih menarik di Honor of King daripada sebelah ya guys ya alias Mobile Legends dan tentunya disini gak ada yang namanya dark system dark system-an kayak Mobile Legends ya guys ya jadi kalau kalian lagi frustasi atau lost track di Mobile Legends makanya download hook Honor of King sekarang dan juga mainkan guys dan resahkan sensasinya guys sumpah seru sih guys oh iya gue mau ngasih tau ke kalian juga kalau pas awal rilis ini di server Indo banyak banget event-eventnya guys mulai dari kalian bisa mendapatkan hero gratis dan juga kalian bisa mendapatkan skin gratis juga ya wanjai baru pertama mulai gue udah dapet first blood guys jadi kalau kalian ngerasa jago di Mobile Legends atau kalian merasa jago di game MOBA kalian bisa mainkan Honor of King guys dan kalian bakal jadi player yang sangat pro di Honor of King kayak gue gini contohnya guys wanjai oke disini gue bakal push turret dulu guys dan kalian bisa liat ya sedikit lagi turretnya bakal hancur waduh kita mundur dulu guys jaga jarak ya wah kena stun cuy oke nice kita bisa kalahin dia guys oke otw double kill guys nice double kill wih triple kill guys bisa nih nice triple kill anjay suarinya keren banget guys nah ini dia nih minionnya masuk dan turret di bawah udah bisa kita hancurin nih guys ya ultimate nya disini bakal gue gunain dan ultimate nya kalian bisa liat sendiri di map ya bos eh kayak ada burung ulang gitu guys dan itu keren banget ya nah ini ada ayam jago kita ambil guys ayam jagonya guys nice kita rotasi kesini dulu guys disini gue di level 4 kita tes damage gak sih tes damage lah ya oke let's go aduh dia ngeflash guys pindah kesana ya dan damage nya gokil banget nih hero guys sumpah guys makanya waktu awal rilis di server luar gue udah pake hero ini guys jadi gue udah paham guys dan juga begitu rilis di server indo ternyata damage nya sama guys dan ini hero bagi gue oke banget guys nah disini gue bakal jadiin daybreaker dulu guys build yang cocok buat marchman kayak gini guys dan disini gue bakal tes damage lagi let's go waduh baru mau tes damage musuhnya udah kabur guys oh iya tips dari gue guys kalo kalian mau mendapatkan damage yang sakit kalo kalian liat kayak buff-buff gini kalian ambil aja guys oke tapi ingat liat situasi dan kondisi juga ya guys ya agar tidak merugikan jungler usah padang ngumpul semua di atas ini itu tengah sama bawang gak ada yang jaga cuy yaudah ntar kita abis ini kita kebawa guys nah tengah bisa nih ya dapetin musuhnya guys let's go jebret wah kemana dia hilang cuy waduh kacau gaming turret gue di push cuy di bawah guys oke kita kebawa lagi guys eh sorry maksud gue tower guys beda ya kalo disebelah turret kalo disini tower guys oke let's go aduh mekanik kita guys hmm mau kemana nice unstoppable ya guys ya gokil sih damagenya sumpah hero ini guys wow sepertinya musuh kebawa guys gas kan gak sih anjay tiba-tiba ada musuh di semak coy waduh godlike nice anjay waduh di kill kita kah wih gila masih bisa bertahan loh guys asli guys dari lakadu mekanik guys untung gue bukan dark system ya guys ya kita balik dulu recall guys nih musuh kayak mau keluar guys gas ya guys ya waduh anjay kena monte kita guys no oh my god wah gokil guys gokil guys masih bisa bertahan guys lifestylnya kenceng nih hero guys nice nice dapet cuy kita dapet legendary loh guys gitu guys serunya guys jadi disini real mekanik ya guys ya ya seperti biasa mobile itu kalau kita unggul di menit awal udah pasti kita yang dapet menguasai gamenya guys jadi di setiap mobile kalau kalian udah unggul level atau point ataupun goldnya uangnya guys itu kalian udah enak banget guys oke sekarang kita ke lane atas guys kita aduh mekanik lagi guys dan kita lihat dulu guys musuhnya ya tuh disini gue udah level 7 guys harusnya damage gue udah lebih sakit ya daripada yang sebelumnya ya oke let's go wah pinter banget musuhnya guys tau guys kalau kita mau ngebantu guys instingnya boleh-boleh ya guys ya musuhnya gak kayak mobile lawas sebelah yang aneh banget player-nya main maju-maju aja gak tau momen maju dan gak tau momen mundur nice menaranya atau towernya hancur guys wih disini kita masih 0 dead ya guys ya mantep gaming guys ya nih gue ulti lagi guys beh gila ultimate-nya grafiknya keren banget cuy efek skillnya boleh lah ya dan pas ulti kayak ada suara olang gitu guys bener-bener mantep banget sih guys aduh turret bawah jebol guys oke let's go kita serang lagi guys ya pusat damage-nya masih ini guys masih bisa ketahan guys waduh dikit lagi ya padahal tuh udah sekarat musuhnya guys oke kita rotasi ke sini dulu ya guys ya tengah dulu guys buset itu kayaknya junglernya ngelort guys eh ini kayak Angela guys ya ya kan tuh gue tuh bener kan kayak Angela guys ada yang masukin gue guys nih di hero gue ya tuh kan bener dia keluar kan waduh ada hero yang mirip Angela guys boleh lah boleh lah buset MM musuh enak banget nge-pushnya guys gue lane ke atas lane gue dibantai boleh lah ya real guys bukan bot ya guys ya dan real ini pinter banget sih musuh-musuhnya guys mulai dari momen dia nge-push nyerang bertahan boleh lah boleh lah sumpah sih ini padahal belum terlalu tinggi ya guys ya level ranknya tapi musuhnya udah oke banget udah kayak ngerti paham mainnya guys gak kayak mobile lawas sebelah yang dimana mentingin kill daripada nge-push dan strateginya kurang guys kalau di mobile ini musuhnya strateginya ini boleh banget guys keren banget dan pinter sih gue akui guys aduh ulti gue melenceng guys oke kita clear bah dapet lagi kita legendary apakah kita bisa sefek lagi guys kayak di konten pertama gue guys dan disini gue bakal coba sefek ya kalau gak salah disini sefek namanya pentakil deh nah yang menariknya kalau kita masuk ke turret itu ada kayak peringatan kita disuruh keluar dari turret guys atau keluar dari zona tower ya gak kayak mobile lawas sebelah yang kaku banget dan gak ada peringatannya sama sekali kita pustengah dulu ya guys ya oke kita aduh mekanik B1 guys wah anjay ternyata dibawa kawan co wah kena gue guys wah wow war guys terjadi war disini guys oh my god nice dapet kill anjay keren banget efek-efek skillnya ya guys ya dan kita disini masih bisa bertahan guys go kill masih menang war guys nah musuh maju nih kita ulti ya guys ya nice wah kalau kena posisi musuh bisa ketahuan guys oke war guys let's go aduh mekanik kita guys legendary double kill triple kill nice triple kill guys beuh kuadra kill atau maniak ya guys ya aduh sepek gue mana nih pentakil gue mana nih pentakil guys ah pentakil nih guys sabi nih set masuk nice pentakil sepek guys beuh mantep gaming edge kalau edge itu artinya musuhnya rata guys ya atau kalau di moba sebelah bilangnya wipe out oke disini kita ngelord aja guys let's go mumpung musuhnya pada rata ya guys ya wanjay lordnya gede banget guys bentukan lordnya juga serem banget guys tapi bagus sih ini guys ya boh kita yang berhasil ngalahin dan dapetin lordnya guys mantap gaming nah yang uniknya bentukan lordnya tuh kayak gini guys tuh ya naga terbang cuy aduh gue di ks cuy legendary 26 kill wadidaw kita dapet 27 kill dong wow banget nih guys ya and sabi nih guys berhasil menghancurkan tower wih tapi ini tuh lordnya tuh naganya ada banyak guys kayak mencar gitu ya wah keren guys jadi gak cuma satu arah doang guys naganya tuh di setiap arah ada ya dan kita menang guys gokil ya guys ya moba honor of king sih wah gue demen banget nih main game kayak gini guys jadi real mekanik guys real skill ya guys ya dan kita disini udah pasti MVP ya guys ya karena kita kan ngekill paling banyak guys ditambah tadi kita dapetin save hack atau pentakill nice gitu ya guys ya oke kita lanjutkan aja tuh kan pentakill mantep cuy dan begini tampilannya kalau udah selesai bermain guys tuh ya tim kamu MVP keren banget ya guys ya nah seperti yang tadi gue bilang disini kalian tinggal klaim dan kalian bisa mendapatkan hero baru ya kalian tinggal cek-cek aja ya di notifikasinya nanti kalian bakal dapet hero baru dan juga ada skin-skin baru nih ini ya kayak logo-logo bulat merah kalian klik-klik dan kalian klaim-klaim aja guys disini kalian kalau bisa berhasil mencapai level tertinggi kalian bisa mendapatkan hadiah juga guys nah kayak gini ya selamat hero baru kita dapet hero baru guys dan disini juga ada hadiah skinnya juga guys jangan lupa kalian cek inbox atau pesannya guys di sistem nah kayak gini ya ada pemberitahuan kalian tinggal konfirmasi disini kalian bisa dapetin paket pilihan skin epic guys dan tentunya ini gratis guys disini gue bakal pilih ya guys ya skin epic gratisan gue guys disini terdapat 4 pilihan skin dan juga fragment skin guys dan kalau gue sih udah pasti pilih skin guys skin epic yang ini guys ya yang namanya Bolt Hunter dari Hero Lam oke let's go kita klaim atau konfirmasi guys wanjai selamat skin baru wih keren banget guys kita bisa mendapatkan skin epic gratis tanpa harus top up top up dulu gak kayak game melawan sebelah harus top up baru dapet skin aduh jadi buruan guys tunggu apa lagi download Honor of King sekarang tersedia di playstore guys dan udah ada server indonya dan kamu bisa menikmati skin baru dan juga hero baru secara gratis seperti aku ini guys jadi buruan download Honor of King sekarang kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya thanks for watching guys